Polisi telah menangkap Iwan Sumbardo alias Jeki, terduga pelaku penculikan Malika Anastasia. Saat diinterogasi, pelaku mengaku tak berniat menculik Malika. Ia sengaja membawa bocah perempuan itu lantaran teringat pada anaknya. Dalam pengakuannya, Jeki mengatakan bahwa dirinya sudah menganggap Malika seperti anak sendiri. Namun, tak banyak informasi yang didapatkan dari pelaku di lokasi penangkapan. Saat ditanya lebih lanjut, ia hanya melontarkan kalimat yang mengambang. Polisi kemudian membawa Jeki ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, Malika ditemukan bersama pelaku di Ciledug, Tangerang pada Senin 2 Januari Palam. Pelaku sendiri merupakan pemulung atau dikenal dengan manusia gerobak. Setelah ditemukan, Malika dibawa ke rumah sakit Polri Kramajati untuk menjalani pemeriksaan fisik dan juga psikis. Bocah berusia 6 tahun itu juga dipertemukan dengan kedua orang tuanya. Seperti diketahui, Malika Anastasia menjadi korban penculikan sejak 7 Desember 2022 lalu. Malika diculik oleh pemulung di kawasan Gunung Sahari, soal besar Jakarta Pusat. Orang tua korban melakukan berbagai cara untuk mencari anaknya, termasuk melapor ke polisi. Kini mereka lega, sang anak ditemukan selamat dan dapat berkumpul lagi bersama keluarga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!